Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillah pada sore hari ini Saya bertemu secara virtual Dengan umat saya Ketika, Mitra Dan kita kebetulan satu angkatan Di tahun 2008 Sifon Anthony MST Manager Registrasi dan pengujian Halo Pak Direktur Apa kabar Pak Direktur Seha Semuanya baik ya Ya Alhamdulillah Ini kita membuatkan Besok kita mulai Tidak Mata Ketia Yang hari ketiga Karena hari yang keempat Hari ketiga kita ubah Di 20, 21, dan 22 Kita mulai satu hari 24 jam kemudian tanggal sembilannya Kita pemilu Kita libur Kemudian diganti tanggal 17 Nah untuk itu ada beberapa perubahan menu Yang harus kita sesuaikan Karena ini berkaitan dengan keamanan data Bapak Ibu semua Security Code Kenapa Pimpinan menghendaki Ada security code Karena ini berkaitan dengan marwah akademik Marwah akademik bahwa tidak mungkin Kita Pratungka baik Tidak mungkin yang mengupload itu adalah orang lain Karena ini adalah ujian akhir semester Untuk tidak berpanjang Muka Dima Silahkan Pak Steve Menjelaskan Share screennya Silahkan Baik terima kasih Pak Iqbal Seperti yang diungkapkan Pak Direktur tadi Memang Ada security code Yang harus Teman-teman perhatikan Dalam proses CHE Ini saya akan tunjukkan sedikit Bagaimana cara Kita Menghilangkan Pop-up blocks Biasanya ini untuk yang user pakai Google Chrome Google Chrome itu biasanya ada security Apa namanya Pop-up blocksnya disini ya Ini misalnya kita simulasi aja Masuk ke dalam CHE Ini sudah saya masukkan NIM dan Tanggal lahir sebagai password ya Ingat Format penulisan tanggal lahir Itu Disertakan juga dengan garis miring Seperti ini Banyak teman-teman yang gagal masuk ke THE Itu karena Dia hanya memasukkan Tanggal lahirnya itu hanya tanggalnya saja Misalnya ini 17.08.1945 Nah itu Ternyata teman-teman harus memasukkan juga Garis miring disini Sehingga nanti Berhasil masuk Nah ini contoh sudah saya masukkan disini Contoh saja Nah ini sudah login Seperti ini nanti kurang lebih tampilannya Kalau memang teman-teman di tanggal 8 nanti menjadi panitia Pilih ya Kalau tidak ya Teruskan saja dengan tidak Nah yang paling penting tadi Yang disinggung oleh Pak Direktur tadi adalah Tentang pop-up blocks Yang akan menjadi Apa namanya Yang memunculkan security code Nah dia Gampang sebenarnya teman-teman settingnya Tinggal klik disini Ini ada tanda Apa namanya Gembok seperti ini Tekan Nah Disini ada tanda flash ya Tulisan flash disini Ini tinggal ditekan Allow Atau diizinkan Kalau dia berbahasa Indonesia Nah kalau sudah seperti ini Nanti Security code Kemudian Termasuk juga Apa namanya Untuk mengecek BGU juga nanti Akan bisa kita gunakan Dan bisa kita lihat disini Contoh saja ya Kita langsung saja Paketkan ke mata kuliahnya Nah ini contoh Sudah ada disini Mata kuliah yang bisa diunduh Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini Kita pilih unduh Nah ini contoh saja ya Setelah selesai unduh Disimpan Nanti akan muncul disini Nah ini kalau sudah Nggak lagi pop up block Dia akan langsung otomatis Mengarahkan ke tempat simpanan Seperti ini Nih Ya Kita save Kita balik lagi disini Kita reload Nah Ini tadi yang disebutkan oleh Pak Iqbal tadi Ini kan ada menu unggah Nanti teman-teman akan keluar menu Seperti ini Jika sudah melakukan proses unduh Kemudian Merleload Apa namanya Akun ini Contoh ya Misalnya Kita coba saja Pilih file Sembarang saja filenya Misalnya seperti ini Ini file pdf Kita open Nanti akan muncul peringatan seperti ini Kita klik ok Nah yang dimaksud Pak Iqbal adalah ini Security code Kalau disini ada 55923 Ini boleh teman-teman Kalau mau di block Dan di copy ya Boleh Kalau teman-teman punya aplikasi Notepad Bisa disimpan disini Tidak bisa Misalnya ini Saya untuk mentol Mudah saja Dari kelihatan ya Kita pastikan saja disini Nah itulah kodenya Nah kalau kita pakai pop-up block Tadi yang ini Tadi tidak dibuat Diizinkan Ini tidak akan muncul Kode ini tidak akan bisa kita lihat Jadi tidak kita Copy Kita tekan ok Sudah selesai Nah kalau teman-teman Mau melihat kembali Apakah Yang kita upload tadi Sudah bisa kita lihat disini Nah disini ada menu Lihat bjr Ini lihat bjr Disini Kita bisa Nah dia akan minta lagi kode ini Kode ini tidak akan muncul Kalau tadi Disini tadi kita Tidak izinkan Untuk dimunculkan Nah tinggal kita paste tadi ya Lihat file Otomatis ya Dia otomatis terdownload ya Filenya bisa kita lihat Di menu Di download seperti ini Nah ini contoh Ini karena saya tadi Sembarang mengupload Sehingga muncul File yang sudah saya Kirimkan tadi Sehingga bisa tampil seperti ini Ini contoh saja ya teman-teman Nah mungkin seperti itu Pak Iqbal Yes Terima kasih Pak Stephen Anthony Ini memang Hal kecil Yang nanti akan menjadi Jadi besar Jika lo enggak kita sosialisasikan Makanya kita Punya inisiatif Untuk menyampaikan ini Ke para Mahasiswa kita Yang kemudian besok Gara-gara Fire Apa Apa Pujil Ya Pro-nya tidak kita Alokan Di security Untuk yang Pop-up-nya Itu akan jadi Masalah besar nantinya Karena Tidak bisa tampil sempurna Kalau itu tidak tampil sempurna Anda tidak bisa mengunggah Jawaban Yang Anda revisi Contoh Anda jawabnya baru Separuh Atau kurang puas Dengan jawaban saudara Kemudian Anda mau Menambahkan Tinggal upload ulang Masukkan Security code-nya Yang Anda sudah catat Atau Anda simpan lagi Mungkin Itu adalah Hal kecil Yang bisa saya bagi Ini buat Semua teman-teman Yang ada di seluruh Indonesia dan lain-lain Luar negeri Sangat terguna sekali Silahkan dipelajari Dan ini Kita menggunakan Versi Chrome Kalau mau dijual Fairbox Sepertinya It's okay Tidak ada masalah Tapi kalau Chrome Ini akan jadi Sebuah pertanyaan Tidak mungkin Kita akan memberikan Security code Satu persatu Kepada teman-teman Yang berjutan Masjid Dan Ini akan mengaduk Mudah-mudahan Ini menjadi Ingat Besok Terima kasih Terima kasih Buat semuanya Selamat Menjalankan Pujil akhir semester Besok Pak Steven Terima kasih Pencerahannya Berbaginya Insya Allah Allah Akan membalas Semuanya Di akhirat Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih